Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala para hadirin hadirat yang dirahmatilah s.w.t. silakan buka di buku halaman keempat kita akan bahas poin-poin yang berkaitan tentang program manasik haji dan saya harapkan bisa diperhatikan dengan saksama karena inilah inti daripada safar kita ke Mekah adalah untuk melaksanakan ibadah haji kita mulai dari poin yang awal yaitu persiapan sebelum umrah sederhana, mandi, membersihkan kuku dan lain-lain, mencukur yang perlu dicukur ini maksudnya apa? maksudnya sehingga tatkala nanti kita sedang ikhram kita tidak perlu untuk potong kuku, kita tidak perlu lagi mandi lagi karena kita sudah bersih ini insyaallah mudah karena kita rencananya umrahnya dari mikot Madinah karena kita berangkat tanggal 12 Agustus 1 Dhul Hijjah kita ke Madinah dulu 4 atau 5 hari setelah itu kita ambil mikot dari Dhul Hulaifah di kota Madinah baru kita berangkat ke Mekah sekitar 6 jam atau 7 jam ya untuk melaksanakan umrah jadi semuanya mandi di hotel nanti ya mandi di hotel dan ini insyaallah akan kita ingatkan lagi setelah kita akan melaksanakan umrah ini kita hanya menyampaikan garis-garis besarnya supaya lebih mudah jadi kita mandi kemudian mencukur yang perlu dicukur, motong yang perlu dipotong kemudian kita memakai kain ikhram di hotel tetapi kita baru berniat nanti kalau sampai di Dhul Hulaifah atau di Bir Ali ada pun tata cara mikot kita sampai di mikot tinggal kita bilang kita sholat dulu dua rakaat sholat dulu dua rakaat di masjid mikot dengan niat sholat duha atau dengan niat sholat tahiyatul masjid yang penting kita sholat atau sholat fardu kalau kebetulan di sana pas waktu sholat kita sholat dua rakaat setelah itu baru kemudian kita naik di atas bis empat kali di atas bis baru kemudian kita mengatakan labbaik Allahumma umrah karena kita mau umrah dulu baru haji nah model haji seperti ini namanya haji tamatuk haji tamatuk yaitu menggambungkan antara umrah dan haji dalam satu safar ada namanya haji ifrat haji ifrat cuma haji doang ada namanya haji kiran satu ritual untuk dua dua manasik intinya kita yang kita lakukan ini kita fokus namanya haji tamatuk haji tamatuk itu umrah dulu baru haji nah sampai di mikot setelah kita sholat dua rakaat kemudian kita naik di atas bis baru kemudian kita berniat masuk dalam ihram kita katakan labbaik Allahumma umrah ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan umrah nah proses itu namanya berihram proses masuk dalam manasik umrah tersebut namanya ihram ihram dalam bahasa Arab dari ahrama yuhrimu ihraman artinya pengharaman pengharaman apa? tadinya sebelum umrah kita boleh pakai minyak wangi sebelum umrah kita boleh menggauli istri sebelum umrah kita laki-laki boleh pakai topi boleh pakai baju boleh pakai celana tadkala kita mengatakan labbaik Allahumma umrah berarti kita berihram artinya mengharamkan itu semua mengharamkan itu semua itu namanya ihram dan ini mirip dengan solat solat dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam kata Nabi SAW tahrimuha takbir wa tahliluha taslim solat itu diharamkan dengan takbir dan dihalalkan dengan salam sebelum solat kita boleh makan kita boleh lihat kanan, lihat kiri kita boleh gerak-gerak tapi kalau kita bilang Allahu Akbar berarti itu jadi haram semuanya kapan halal lagi? kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu namanya tahalul dalam solat ini logikanya, analogikanya sama seperti umrah umrah pun demikian dibuka dengan ihram dengan mengatakan labbaik Allahumma umrah nanti tahalulnya dengan mencukur rambut sudah mencukur rambut halal lagi paham? mirip seperti solat sebelum solat boleh makan, boleh minum boleh tidak menghadap kiblat begitu Allahu Akbar jadi haram semuanya kapan boleh lagi makan dan minum tidak menghadap kiblat kalau sudah? salam ihram juga demikian sebelum ihram kita boleh makan kita boleh bergaul dengan istri kita boleh pakai minyak wangi kita boleh pakai topi setelah kita mengatakan labbaik Allahumma umrah haram semuanya kapan halal lagi? kalau kita sudah cukur rambut di mekah sana setelah tuaf dan sa'i itu hakikat daripada ihram ada pun larangan-larangan ihram ada pun cara memakai ihram ibu-ibu ibu-ibu bebas pakai pakaian apa saja selama pakaian tersebut syari'i tidak menarik perhatian kemudian tidak boleh pakai nikop dan tidak boleh pakai kaos tangan itu saja yang dilarang kata Nabi SAW seorang wanita tidak boleh pakai cadar nikop dan tidak boleh pakai kaos tangan kaos kaki pakai yang tidak boleh kaos kaos tangan kenapa? tidak tahu juga Rasulullah yang bilang demikian ada yang mengatakan pakaiannya tangan adalah kaos tangan pakaiannya wajah adalah nikop terus ustaz bagaimana wanita yang biasanya pakai nikop maka waktu ihram dia boleh pakai tutupan wajah tetapi bukan yang cadar tapi kain yang dilepaskan dari atas tidak mengapa jadi gantung gini-gainnya itu tidak apa tapi kalau kain yang diikatkan maka tidak boleh dilarang oleh Nabi SAW ada pun baju apa warna bebas yang tidak boleh cuma itu tidak boleh pakai nikop dan tidak boleh pakai kaos tangan ada pun laki-laki ada pun laki-laki maka semuanya dibuka hanya boleh pakai dua kain yang di depan kita ini kain kain ihram kain ihram sudah tahu cara pakainya kan belum tahu siapa yang mau jadi peragai antum jadi peragai sini jadi yang dilarang oleh Nabi SAW waktu Nabi ditanya mayal basul muhrim ya Rasulullah apa yang boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram kata Nabi layal basul sirwal walal komis walal burnus walal ama'im kata Nabi SAW tidak boleh pakai celana tidak boleh pakai jubah tidak boleh pakai sorban tidak boleh pakai burnus itu semacam kain yang ditempelkan di pundak ya intinya tidak boleh memakai pakaian yang dijahit membentuk lekukan tubuh ini cara cara pakainya boleh bermacam madhab ini salah satu madhab madhab saya berbeda karena bentuk tubuh mempengaruhi madhab ini cara ustad meskipun saya tidak setuju tapi biarlah aman nyaman terkendali masing-masing tidak perlu pakai anus sabuk sudah kuat insyaallah pakai sabuk kalau takut pakai sabuk sederhana coba diulang diulang pakai yang di bawahnya diulang dua tiga kali kalau di atas gampang yang di bawahnya biar bapak bisa niru terus jangan masukin youtube sudah paham pulangin lagi sekali lagi oke terima kasih jadi waktu nabi ditanya orang ihram boleh pakai apa kata nabi orang yang ihram tidak boleh pakai sirwal celana panjang tidak boleh pakai jubah tidak boleh pakai sorban tidak boleh pakai burnus burnus itu pakaian yang ditempelkan di pundak nabi tidak pernah berkata tidak boleh pakai pakaian yang ada jahitannya jadi perkara penting banyak orang salah paham disangka orang yang ihram tidak boleh pakai kain yang ada jahitannya padahal nabi tidak pernah ngomong demikian nabi bilang orang yang ihram tidak boleh pakai pakaian yang pakaian tersebut dijahit berdasarkan bentuk tubuh contohnya tadi celana tidak boleh jubah tidak boleh kemudian sorban tidak boleh burnus tidak boleh bukan yang ada jahitannya seandainya ada orang bikin celana dalam tanpa jahitan tetap tidak boleh seandainya ada orang menenun baju tanpa jahitan tetap tidak boleh karena yang dilarang bukan yang ada jahitannya tetapi yang dibentuk membentuk anggota tubuh bisa dipahami contoh sekarang kita pakai pakai apa namanya baju ihram tau-tau ada jahitannya disitu munatur the best misalnya misalnya sama Ustaz Firanda maksudnya jadi itu ada jahitannya boleh atau tidak boleh tidak ada masalah meskipun dijahit karena bukan itu yang dilarang Rasul tidak pernah mengatakan tidak boleh yang ada jahitannya sehingga banyak orang salah paham menyangka semua yang ada jahitannya tidak boleh terbukti mereka sudah bawa sendal bagus-bagus dari Indonesia sendal kulit bagus tapi ada jahitannya tidak mau pakai sendal ada jahitannya kenapa ada jahitannya terus bagaimana ya sudah beli sendal yang murah-murah yang tidak ada jahitannya yang plastik tok bikin lecet itu ada jahitannya tidak boleh dipakai kemudian pakai apa namanya sabuk ada jahitannya tidak boleh dompetmu juga ada jahitannya tidak boleh dibawa kalau dompet tidak apa-apa darurat dompet ada jahitannya tidak jadi itu tidak dilarang sebenarnya dompet ada jahitannya tas kita pakai ada jahitannya tidak dilarang yang dilarang adalah pakaian yang dijahit membentuk anggota tubuh bukan yang ada jahitannya jadi jangan salah salah paham jadi itu larangan pertama tidak boleh bagi laki-laki memakai pakaian yang dijahit membentuk anggota tubuh ada pun perempuan bebas ini yang larangan pertama larangan kedua bagi laki-laki tidak boleh memakai tutup kepala tidak boleh tidak boleh pakai songkok tidak boleh pakai sorban tidak boleh juga kain ditutup begini terkadang jemaah haji ya kainnya biasanya lagi dibis kedinginan karena bisnya nanti bisapko biasanya dingin ya terus dia kedinginan dia ambil kain tutup kepalanya terus dia kedinginan dia tutup kepalanya itu tidak boleh seperti itu kalau lagi ikram tidak boleh tidak boleh lagi tidur di mina tidak boleh mengambil selimut tutup kepala tidak boleh di sini badan tidak apa-apa di muzalifi kita akan tidur jangan kita ambil kain tutup apa kepala tidak boleh tidur gitu itu tidak boleh jadi badan tidak apa-apa tapi jangan tutup kepala tapi kalau tidak sadar tahu-tahu tutup sampai pagi baru sadar tidak apa-apa namanya tidak sengaja tapi kalau sengaja tidak boleh haram hukumnya karena kenapa Ustaz tidak tahu juga nanti kalau kamu ke surga ketemu Nabi tanya Nabi kenapa tidak boleh ini benar-benar syariat ini mengajarkan kita untuk tunduk banyak hal yang kita tidak pahami tapi dibikin aturannya tidak boleh menutup kepala kemudian di antara larangan orang yang ikhram tidak boleh pakai parfum tidak boleh pakai parfum kata Nabi SAW tidak boleh pakai pakaian yang terkena minyak wangi laki-laki maupun perempuan terutama laki-laki tatkalan mandi nanti tatkalan mandi di di hotel kita mau omrah dia boleh pakai parfum di badannya boleh boleh pakai parfum di badannya bukan di kainnya boleh pakai deodoran di ketiaknya laki-laki boleh pakai parfum bebas ini di rambutnya di jengkotnya boleh tapi bajunya jangan dikasih apa parfum Ustaz kalau saya pakai ternyata parfumnya mengalir di baju tidak masalah tapi jangan Anda tumpahkan apa parfum di baju tidak boleh di antaranya sampai sebagian yang hati-hati sebagian sebagian apa namanya baju sebagian baju sebagian ihram dicuci pakai molto sebaiknya jangan jangan dicuci pakai molto karena aromanya benar-benar kuat itu memang pewangi molto kan pewangi itu tidak boleh kalau ada pakaian ihram yang cuci dengan molto harus cuci lagi harus cuci lagi karena itu dilarang yang larang Nabi SAW nah ibu-ibu juga demikian ibu-ibu mungkin mos ihram kemudian pakai deodoran tidak ada masalah pakai deodoran tidak ada masalah tapi jangan bajunya dikasih apa parfum yang termasuk yang dimasuk dengan parfum adalah pewangi semua yang menimbulkan wangian sebaiknya dijauhi sebaiknya dijauhi di antaranya misalnya tisu basah yang beraroma banyak tisu basah yang ada parfumnya tidak boleh dipakai di antaranya lipstick labelo yang membuat lembab apa karena nanti kita musim panas sebagian orang pakai apa namanya labelo kalau lipstick kan itu gloss lips gloss ya itulah pokoknya tadi sudah pentil-pentil apa saya bingung ini lagi saya bingung lips gloss ini pakai tidak boleh yang beraroma ada yang beraroma ada yang tidak beraroma kalau yang beraroma tidak boleh demikian juga aroma terapi ada minyak angin yang beraroma terapi itu benar-benar harum itu juga tidak boleh dipakai Ustaz kalau pakai balsam bagaimana kalau balsam bukan minyak wangi tidak apa-apa belum ada sampai sekarang orang yang pakai balsam jadikan minyak wangi belum saya temukan jadi balsam bukan minyak wangi Ustaz pakai minyak kayu putih boleh itu bukan minyak wangi minyak lawang tidak mengapa minyak kampak tidak mengapa minyak gosok tidak mengapa minyak kelapa tidak apa-apa itu semua bukan minyak wangi minyak goreng juga tidak apa-apa yang tidak boleh adalah minyak minyak wangi jadi hati-hati sering orang-orang lupa kalau di tisu ada minyak wangi ada berfarfum tisu basah berfarfum ini tidak boleh dipakai ada pun makan jeruk jeruknya harum tidak ada masalah itu bukan minyak wangi ada kalau pakai sabun lebih hati-hati pakai sabun ikhram di sana dijual sabun ikhram tidak beraroma itu lebih hati-hati lebih hati-hati kalau pakai odol usahakan odol yang putih yang wajar yang min doang lebih afdol lebih hati-hati agar kita tidak timbul dalam masalah khilaf-khilaf lebih baik pepsoden yang putih saja yang ori yang ori atau pepsoden dan yang lainnya jangan yang beraroma tidak ada masalah jadi nanti kalau ibu-ibu sedang ikhram di minah berhari-hari boleh sikat gigi boleh pakai sabun tapi sabun yang tadi sabun yang apa sabun ikhram paham? taib kemudian diantara larangan ikhram yang paling berbahaya diantaranya adalah rofas yaitu berkata-kata yang bisa menimbulkan syahwat ini tidak boleh terutama bapak-bapak sekalian kebanyakannya sekarang berhaji sama pasangannya maka tatkala sedang ikhram berdua atau di arofa maka hati-hati jangan sampai menggoda sayang kamu cantik banget hari ini memang kemarin tidak cantik tidak cantik juga ini mulai ada kalimat-kalimat yang menggoda tidak boleh tidak boleh dilarang jadi tidak boleh melakukan hubungan tubuh hubungan intim dan semua hal-hal yang mengantar kepada itu semua tidak boleh contoh ibu-ibu dan bapak-bapak to'ah bareng sentuh boleh tidak membatalkan wudhu ini pendapat yang kuat tidak membatalkan wudhu tapi sentuhannya yang wajar sentuh yang wajar jangan di ules-ulesnya ini nanti bisa menimbulkan syahwat ini tidak boleh jadi yang wajar-wajar saja tidak ada masalah pokoknya hati-hati jangan ngomong sembarangan jangan menimbulkan syahwat jangan merayu-rayu kita sedang apa? ikhram kalau ternyata sampai terjadi hubungan terjadi hubungan ternyata masih dalam kondisi ikhram apalagi pas haji kalau ikhram ya umrahnya batal kalau pas berhubungan sedang ikhram kemudian berhubungan terkala haji hajinya batal pertama hajinya batal yang kedua harus nyembeli ontak yang ketiga harus lanjutkan tidak boleh langsung pulang harus lanjutkan sampai selesai yang keempat harus haji lagi tahun depan makanya bayar lagi komunatur makanya hati-hati jangan sampai melanggar ini larangan yang paling keras adalah menggauli wanita atau merayu wanita makanya diantara kata para ulama apa hikmahnya kita dilarang untuk pakai parfum karena parfum itu menimbulkan syahwat maka jangan pakai parfum tidak boleh sama sama sekali kemudian diantara larangan ikhram adalah tidak boleh berburu dan insyaallah kita tidak berburu ini pembahasan ini waktu zaman dulu orang perlu berburu zaman dulu karena mereka berjalan dari Madinah menuju Muka berhari-hari perlu berburu di tengah jalan sekarang kita tidak perlu berburu pokoknya kita naik dari Madinah nanti sampai di hotel kita berburu di hotel makanan sudah siap tinggal dimakan kemudian diantara larangan tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan kita juga enggak siapa juga mau menikah siapa juga mau menikahkan sudah cukup satu saja jadi tidak tidak boleh ini diantara larangan ikhram ada lagi tidak boleh mencabut bulu ketiak tidak boleh mencukur rambut tidak boleh mencabut bulu ketiak tidak boleh potong kuku tidak boleh jadi kalau ketiaknya gatal digini-gini saja jangan dicabut kuku juga tidak boleh potong potong kuku makanya tadi kita katakan sebelum berangkat umrah kita potong kuku cabut yang perlu dicabut cukur yang perlu dicukur supaya nanti setelah kita ikhram tidak perlu mencukur-cukur tidak perlu mencabut-cabut karena itu semuanya dilarang kapan halal lagi kalau kita sudah tahalul kapan halal lagi kalau kita sudah tahalul kalau kita umrah kita sudah mencukur rambut sudah toafsai cukur rambut maka halal lagi dan ini perkara yang penting bahwasannya setelah kita berumrah kita boleh berhubungan lagi dengan istri kita boleh ini banyak jemaah haji tidak tahu jemaah haji banyak menyangka pokoknya tidak boleh berhubungan kecuali setelah haji jadi mereka menderita sampai saya ada orang pernah tanya sama saya ustaz bolehkah kita berhubungan istri saya bilang boleh dia langsung teriak langsung pergi tidak tahu kenapa histeris langsung pergi ini kejadian mungkin sudah puasa lama karena kata orang kalau sudah semakin lama di sana semuanya kelihatan cantik bahkan Afrika pun cantik semuanya cantik karena dia nahan boleh karenanya yang tidak boleh tatkala sedang ikhram tidak boleh berhubungan keluarga tetapi setelah umrah boleh berhubungan dengan apa keluarga nanti gak boleh lagi tanggal 8 waktu kita kemina tidak boleh lagi berhubungan sama keluarga sampai selesai dari urusan kita haji baru kita boleh lagi berhubungan boleh lagi berayu bermanis-manis dengan istri melayu-rayu boleh ya paham jadi setelah tahalul setelah kita tawaf sa'i kita bercukur boleh lagi semuanya poin berikutnya syarat rukun adab tawaf dan sa'i apa syarat rukun adab tawaf dan sa'i intinya bahwasannya umrah itu rukunnya yaitu ikhram kemudian tawaf dan sa'i tiga rukunnya ada pun tahalul maka itu masalah kewajiban wajibatul umrah jadi kita mudah saja jadi umrah itu sebenarnya sederhana tinggal kita ikhram tawaf tujuh putaran sa'i tujuh kali cukur rambut sudah selesai itu secara sederhananya bahkan seandainya seandainya seorang berangkat ikhram diem saja tidak bertalbiah tidak zikir yang penting dia pergi dia tawaf sa'i maka sah tapi tidak afdol tentunya jadi jangan kalau dianggap terlalu berat enggak saya katakan orang tawaf saja yang penting dia niat umrah dia tawaf sa'i meskipun dia diam diam saja kemudian cukur rambut sudah sah umrahnya tetapi tentu ini jauh dari petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam jadi jangan khawatir nanti tidak sah umrah saya enggak mudah insyaallah tidak tidak susah nanti insyaallah mengenai rukun adab tuaf sa'i kita akan bahas nanti kalau sudah di Madinah biar lebih matang lagi karena ini poinnya sangat banyak kemudian poin yang ke F haid ketika masuk makkah apakah dalam keadaan ikhram atau tidak bagi wanita yang ternyata haid di Madinah dia haid kemudian dia apakah dia ikhram ya dia ikhram saja begitu dia lewat bir ali dia harus berikhram meskipun dalam kondisi apa haid ini pernah terjadi pada seorang sahabat wanita Asma binti Umais waktu berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi di Dhul Hulaifah dia melahirkan dan dia nifas dan nifas hukumnya sama dengan apa haid namun dia tetap berikhram kata Nabi sallallahu alaihi suruh dia memakai kain untuk menutup kemaluannya suruh dia untuk bersih-bersih kemudian suruh dia untuk berikhram jadi wanita haid pun demikian kalau ternyata dia ingin berangkat apa namanya umrah ternyata haidnya belum bersih maka dia mandi bukan untuk menghilangkannya tapi sekedar bersih-bersih kemudian dia memakai pembalut kemudian dia berikhram mengatakan La Baik Allahuma umrah kalau sampai di Mekah ternyata haidnya tidak bersih-bersih maka dia tidak boleh umrah maka hajinya menjadi haji kirun atau haji ifrat tidak bisa haji tamatu kalau kita ini semua haji tamatu haji tamatu itu umrah dulu baru apa haji namun kalau haidnya tidak berhenti sampai tanggal 8 maka dia tidak umrah lagi dia langsung apa haji lanjut langsung haji tapi seandainya sempat bersih tanggal 6 tanggal 7 maka dia umrah aja lebih dahulu umrah dulu baru kemudian tanggal 8 berikhram lagi untuk haji jadi kita haji tamatu itu melakukan dua nusuk nusuk pertama umrah nusuk kedua adalah dua ibadah maksudnya ibadah pertama umrah ibadah kedua adalah haji wanita yang haid ternyata haidnya berlanjut sampai tanggal 8 zul hijah maka dia cuma melakukan satu yaitu apa haji sebagaimana yang dialami oleh Aisyah radiyallahu ta'ala tidak boleh dia menunda umrahnya kalau ternyata dia lagi haid kemudian dia ah saya mau ikhramnya di Mekah saja tunggu bersih dia melanggar dia harus potong kambing karena dia sudah melewati mikot tanpa berikhram jadi tidak boleh ditunda ikhramnya sampai di Mekah dia harus ikhram di mikot yaitu di mana bir ali meskipun dalam kondisi haid dan ini banyak orang tidak mengerti taib haid ketika umrah apakah menunda toaf dan sa'i sudah kita jawab tidak boleh toaf dan tidak boleh apa sa'i nanti kalau sudah bersih kalau dia sudah bersih misalnya tanggal 6 Zulhijjah ternyata dia bersih dari haidnya apa yang dia lakukan langsung mandi langsung tuaf sa'i tidak perlu pergi ke Tan'im tidak perlu pergi ke Jorona tidak perlu pergi ke Tanah Halal langsung dari hotel mandi bersih-bersih langsung tuaf dan sa'i umrah paham nanti insya Allah pokoknya ibu-ibu bapak-bapak kalau ada sesuatu yang diragukan segera ditanyakan ya memang tugas kita membimbing untuk ditanya-tanya tapi jangan terlalu banyak tanya ditanya gak ada masalah kita akan beri jawaban semampu kita ya dan jangan ragu-ragu karena ini berkaitan dengan apa kebaikan ibadah bapak dan ibu-ibu sekalian ta'ib berikutnya bagaimana hukumnya berwudhu dalam keadaan ikhram di kran air zam-zam di belakang tempat sholat wanita sehingga terlihat wanita lainnya menggunakan air zam-zam untuk berwudhu gak ada masalah yang jadi masalah apakah kalau berwudhu disitu mengakibatkan terlihat aurat atau tidak kalau terlihat aurat makanya tidak tidak benar tapi kalau tadi kita sudah sebutkan cara berwudhu tapi bagaimanapun lengan akan kelihatan kita berwudhu kalau dilihat oleh wanita yang lain gak ada masalah lengan bukan aurat bagi sesama wanita kaki bukan aurat sama wanita yang dikhawatirkan adalah kalau terlihat oleh laki-laki seandainya tempat air zam-zam tersebut khusus wanita dan tidak ada laki-laki disitu maka tidak mengapa kita berwudhu meskipun terlihat apa lengan kita meskipun terlihat kaki kita banyak orang menyangka kalau orang sedang ikhram auratnya terbuka batal ikhramnya tidak tidak batal ikhramnya hanya saja seorang wanita jangan sampai auratnya terlihat oleh orang lain pahami Ibu tapi ada yang bertanya kah ada yang bertanya sudah biasa umrah insya Allah paham kalau ada yang bertanya saya persilakan silakan Ibu Bapak kalau ada yang bertanya langsung saja biar gak lupa kayaknya lagi lupa semuanya kita lanjut bagaimana hukumnya sholat di hijjar Ismail sholat di hijjar Ismail sunnah dianjurkan seorang sholat dalam Kaabah tapi kalau tidak bisa gak ada masalah tapi dia sholat nanti setelah selesai umrah umrah sudah selesai kemudian dia mau sempatkan waktu sholat silakan tapi saya tidak sarankan apalagi Ibu-Ibu kalau Bapak-Bapak gak apa-apa Ibu-Ibu rampir-rampir sempit-sempit desal-desalan sebaiknya tidak usah tapi kalau Bapak-Bapak silakan gak ada masalah bagaimana cara mengangkat tangan ketika berdoa di sofa dan marwah tinggal berdoa angkat tangan berdoa kepada Allah di bukit sofa dan di bukit marwah sebagaimana kita berdoa tidak perlu sebagaimana jemaah haji yang saya sering lihat jadi mereka begitu naik di sofa dan marwah mereka lambai-lambaikan tangan seperti ini tidak tidak ada seperti itu jadi kita naik sofa dan marwah tinggal kita menghadap Kaabah kemudian kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu kita melambai-lambaikan sebagaimana kalau kita lewat hajar hajar aswad bagaimana hukumnya mencium hajar aswad mencium hajar aswad hukumnya sunnah kalau bisa mencium maka itu yang terbaik kalau tidak bisa maka memberi menyentuh dengan tangan kalau tidak bisa maka cukup memberi isyarat nah kalau kita sedang toaf umroh atau toaf ifadah saya rasa susah untuk mencium hajar aswad maka kalau anda atau bapak ibu ingin mencium hajar aswad nanti setelah selesai kewajiban kita sudah pakai baju biasa pingin toaf sunnah pingin cium hajar aswad silahkan tapi jangan dolimi orang jangan dolimi orang contoh mendolimi orang kita bayar joki disitu untuk membuka pintu bagi kita kita bayar dia akhirnya dia buka pintu akhirnya orang yang sudah ngantri terbuang kemudian kita mencium hajar aswad setelah itu kita pamer lagi sama orang sudah mendolimi orang ria lagi maka kalau mau cium hajar aswad ngantri sewajarnya jangan saya mendolimi orang lain kalau tidak bisa tidak ada masalah bisa mencium alhamdulillah tidak bisa cukup melambaikan tangan dari jauh syariat mudah dan semua disontohkan oleh nabi s.a.w bagaimana hukumnya jika haid sebelum tawaf wadah bagaimana hukumnya jika haid sebelum tawaf wadah kalau seorang dalam kondisi haid dan alhamdulillah sudah selesai dari tawaf ifadah kemudian dia ternyata belum tawaf wadah sudah keburu haid maka tawaf wadahnya gugur tidak perlu lagi dia tawaf wadah demikian juga wanita yang nifas kalau ternyata dia nifas setelah selesai tawaf ifadah maka tidak perlu lagi tawaf wadah karena tawaf wadah gugur bagi wanita yang yang haid tapi kita akan bicara tentang masalah tawaf jadi ini kita kaabah nah bagaimana tawaf bagaimana tawaf wadah 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 tawaf dimulai dari hajar aswat tawaf dimulai dari hajar aswat bagi bapak begitu ingin tawaf nanti setelah sampai di hotel kemudian kita menuju ke menuju ke tempat tawaf maka melakukan itiba itiba itu artinya menampakkan bahu kanan dan menutup bahu bahu kiri jadi coba usah contohkan itiba menampakkan bahu kanan menutup bahu kiri madhabnya bagaimana caranya itu madhab yang pertama madhab yang kedua ininya di dalam coba bisa enggak ya lingkarin dalam susah ya yang kedua coba saya lihat dua orang melakukan gitu ya ya ini di bawah ya benar di dalam lempar dulu di dalam sini enggak lempar di sini bukan di bawah bukan di sini enggak yang ini yang gampang lah ada yang begini gini dulu ini masukin dulu ada juga yang begitu ya terserah saja ya boleh yang penting ini yang nampak ini yang tertutup ya itu namanya itiba itu namanya kemudian kemudian dimulai dari Hajar Aswad menghadap Hajar Aswad dengan mengatakan Allahu Akbar cukup mau bilang Bismillah Allah Akbar juga boleh tapi Allahu Akbar sudah cukup sambil mengangkat tangan menuju ke Hajar Aswad jadi berusaha menghadap Hajar Aswad sebentar Allahu Akbar kemudian jalan lagi jangan berdoa di situ banyak orang berdoa di situ akhirnya menghalangi banyak orang yang sedang apa tawaf kita cukup mengatakan Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar kemudian kita lanjut disunahkan untuk tiga putaran pertama kita berjalan berlari-lari kecil ya yang disebut dengan ramal berjalan tapi kita enggak mungkin nanti karena manusia sangat padat waktu itu seandainya kosong kita dianjurkan untuk berlari-lari apa kecil melangkakan kaki dengan langkah yang kecil sambil menggerakkan badan menuju muter tiga kali putaran tapi kalau kondisi dalam kondisi sangat padat ya sudah enggak usah enggak usah kita maksa lari akhirnya kita nabrak orang sebagai orang karena enggak bisa akhirnya dia goyang-goyang enggak usah enggak bisa kalau enggak bisa lagi enggak perlu kalau enggak bisa ya sudah jangan goyang-goyang mengenggau orang kalau bisa diputar tiga kali seperti itu taib ini yang tiga putaran pertama kemudian tawaf itu setiap kali melewati rukuniamani dianjurkan untuk menyentuh kalau tidak bisa menyentuh ya sudah lewat saja enggak usah kasih isyarat saya ulangi bedanya hajar aswad kita berusaha menyentuh kalau enggak bisa menyentuh kita kasih isyarat kalau yang ini rukuniamani kalau kita bisa sentuh kita sentuh kalau enggak bisa enggak usah kasih isyarat lewat saja dan pojok yang ini tidak boleh disentuh pojok yang ini dan ini tidak boleh disentuh kenapa tidak boleh disentuh karena nabi s.a.w. tadkala beliau tawaf beliau hanya menyentuh dua ini ini dan ini waktu di zaman muawiyah radiyallahu ta'ala anhu muawiyah tawaf dan dia sentuh empat-empatnya ini dia sentuh ini dia sentuh ini dia sentuh ini dia sentuh maka ditugur oleh sahabat ibnu abbas sepupunya nabi s.a.w. kata ibnu abbas wahai muawiyah rasulullah s.a.w. tidak menyentuh kecuali cuma dua ini dan ini kemudian dia bilang saya ingin menyentuh semuanya jangan ada sudut yang ditinggalkan kemudian kata ibnu abbas lokadekana lakumfir rasulillahi uswatun hasanah sungguh pada diri nabi ada contoh yang baik akhirnya muawiyah tidak sentuh lagi paham jadi tidak perlu anda ke sini kemudian ngusap-ngusapin kain di mana di kaabah ngusap-ngusapin pipi di kaabah tidak perlu dan itu banyak terjadi di masjid nabawi juga demikian orang-orang pada ngusap-ngusapin kain di pintu ngusap-ngusapin kain di kuburan nabi saya sering bilang tidak usah seperti itu karena pertugas kebersihannya sudah banyak tidak perlu diusap-usapin tidak perlu jadi yang disentuh cuma ini dengan ini kenapa ustad ini tidak disentuh jawabannya pertama karena nabi tidak menyentuhnya yang kedua kaabah itu bentuknya sebenarnya bukan seperti ini kalau antum baca sejarah antum tahu kaabah itu dulu bentuknya full sampai disini bentuknya seperti huruf D kapital tapi terbalik seperti huruf D kapital jadi di ujungnya tidak kotak dia agak melengkung itu bentuk kaabah aslinya waktu di zaman nabi s.a.w. sebelum nabi jadi nabi terjadi kerusakan pada kaabah sehingga akhirnya kaabah dipugar oleh kaum musyrikin kemudian dibangun kembali dan mereka mempersyaratkan harus dari hasil yang halal untuk bangun kaabah ternyata duit mereka kurang akhirnya mereka bangun kaabah cuma separoh seperti ini paham? kemudian mereka kasih tanda bahwasannya kaabah sampai disini makanya orang kalau tawaf tidak boleh masuk tengah-tengah kalau masuk tengah tidak sah karena dia belum tawaf kaabah dia harus tawaf kaabah harus full sampai disini kenapa? karena ini dulu bagian dari kaabah fondasi nabi Ibrahim itu disini makanya nabi s.a.w. pernah berkata kepada Aisyah kata nabi s.a.w. seandainya kaum muwahai Aisyah sudah baru saja masuk Islam mereka masih baru saja meninggalkan kufuran saya bertekad untuk bongkar kaabah dan saya bangun kembali full sampai disini dan saya akan bikin pintunya dua pintu masuk sama pintu keluar itu cita-cita nabi namun nabi tidak melakukannya karena khawatir timbul fitnah karena khawatir timbul fitnah kenapa? karena kaabah dahulu sampai disini jadi saya ulangi itulah rahasianya kenapa kita cuma sentuh ini dan ini karena pojok ini yang asli pojok belakang ini belum selesai paham? karena kaabah harusnya sampai di disini terus kenapa kita kalau tuaf tidak boleh masuk disini karena kalau kita masuk disini atau kita masuk disini berarti kita belum keliling kaabah full makanya tidak boleh kalau orang tuaf harus sini sampai sini kemudian tidak boleh masuk sini tidak boleh masuk disini paham? taib ketika tuaf ingat tuaf itu caranya dengan menjadikan hajar aswad atau kaabah sebelah kiri jadi orang setelah diajar aswad bismillah allahu akbar kemudian dia berjalan ingat kaabah sebelah kiri kata para ulama tidak boleh kalau sampai kita membelangkangi kaabah sambil kita tuaf kaabah di belakang ini tidak boleh sebagian gait sebagian memimbing sebagian suami misalnya karena dia menjaga istrinya begitu sayangnya kepada istrinya dia jaga kemudian dia tuaf ini berarti dia membelangkangi kaabah tidak boleh atau sebaliknya dia mengedepani kaabah dia jaga jamaah kemudian dia jalan ini juga tidak boleh jadi harus kaabah sebelah apa sebelah kiri diantaranya yang kita perlu perhatikan terkadang kaabah tidak ada doa khusus sama sekali yang ada cuma dari rukun yamani sampai hajar aswad kita baca kata orang doa sapu jagad mau minta apa saja kalau ngomong gitu sudah cukup karena tidak ada yang kita minta di dunia ini kecuali kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dan dijauhkan dari api neraka jahannam mau apa saja kita kalau tidak pandai mengungkapkan ungkapkanlah dengan doa tersebut yang penting niatnya meminta apa terserah ada pun dari hajar aswad sampai rukun yamani itu doanya bebas jadi tidak ada namanya doa putaran pertama doa putaran kedua zikir putaran ketiga zikir putaran keempat itu tidak ada kita doanya bebas dan silakan bawa buku doa yang kita sukai atau kita berdoa dengan bahasa Indonesia kita sudah jauh-jauh datang ke kaabah sudah di rumah Allah s.w.t saatnya doa kita dikabulkan saatnya doa kita dikabulkan maka jangan ragu-ragu untuk banyak meminta sebanyak-banyaknya tatkala sedang tawaf doa berdoa tawaf sama suami tawaf sama istri berdoa doain buat anak-anak doain buat keluarga doa fokus berdoa kalau bisa menangis depan kaabah itu yang yang terbaik kemudian jangan sibuk lihat sana lihat sini lagi tawaf kemudian lihat bangunan ini lihat bangunan sana itu ada orang Turki ada orang Afrika ada orang ini jangan itu menghabisin waktu jadi fokus untuk berdoa dan jangan bikin zikir berjamaah rame-rame mengganggu orang lain sebagian travel haji sirumrah ingin dilihat oleh banyak orang rame-rame robbana robbana atina atina fi dunia fi bibu rame suaranya berdu-berdu dilirik sama orang Afrika jangan kita jangan ganggu orang kita beribadah khusus kepada Allah jangan sampai mengganggu orang yang sedang konsentrasi beribadah jadi gak usah bikin paduan suara masing-masing berdoa Allah maha mendengar kalau kita gak pandai meminta minta dengan bahasa Indonesia kalau ingin bahasa Arab ya baca bawa doa kita baca dengan baik kita hayati isi dari kandungan doa tersebut sampai tujuh kali ustaz kalau kita ragu sudah berapa kita tuaf tiga atau empat anggap saja masih tiga kalau kita ragu empat atau lima anggap saja masih empat dan insya Allah kita saling mengingatkan karena kita akan tuaf barang-barang jadi ketahuan tujuh atau belum insya Allah diingatkan oleh kawan-kawan di sana supaya tahu berapa sudah kita tuaf kalau selesai sudah tuaf selesai sampai tujuh kali baru kita pergi ke ke mana belum di sini ada namanya apa makam Ibrahim apa maknanya makam Ibrahim ibu-ibu makam artinya apa makam artinya apa makam artinya apa makam bukan kuburan ya makam Ibrahim adalah tempat berdirinya tempat berdirinya Ibrahim waktu Nabi Ibrahim alaih salam bangun Kaabah Kaabah ketinggian maka dia butuh batu untuk pijakan dia injak batu tersebut sehingga ada bekas dua kakinya dahulu makam Ibrahim nempel di sini dahulu nempel sehingga Nabi Ibrahim untuk ambil batu dari Nabi Ismail Nabi Ismail kasih batu Nabi Ibrahim yang susun anaknya kasih batu yang karena yang bangun Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail putranya Nabi Ismail kasih batu itu dia susun dan seterusnya namun di zaman Umar bin Khattab tatkala makam Ibrahim ini menghalangi orang tawaf dimundurin oleh Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu itu ceritanya nah orang yang sudah tawaf sampai tujuh putaran jadi setiap kali lewat ajar aswad kita bilang apa Allahu Akbar Bismillahir Allahu Akbar setiap lewat ajar aswad kita bilang Bismillahir Allahu Akbar setelah selesai yang ketujuh maka kita menuju ke makam Ibrahim kita solat dua rakat di belakang makam Ibrahim sambil kita baca wat-takhidu mimma qami Ibrahim musallah nanti ada bacaannya di buku sambil kita kembalikan ini tadi yang tadinya itiba kelihat bahu kanan kita rapikan tutup lagi dua-duanya jadi ingat menampakkan bahu kanan itu cuma pertama kali tawaf umrah sebagian dia mahaji sampai haji selesai bahu kanannya diperlihatin terus enggak saya ingatkan memperlihatkan bahu kanan itu itiba itu hanya dilakukan tadkala tawaf umrah ini tujuh kali tujuh putaran itu saja setelah itu kita normal baju ditutup kembali paham? paham? taib setelah itu solat di belakang makam Ibrahim dua rakat rakat pertama al-fatihah sama kuliah al-kafirun rakat kedua al-fatihah sama kulhuallahu ahad setelah itu kita selesai dari tawaf kita menuju ke sa'i kita lanjut sa'i ini ada bukit sofa ini ada bukit marwah jarak antara keduanya kira-kira 700 meter saya kalau enggak salah 700 meter kemudian antara bukit sofa dan bukit marwah ada namanya lembah sekarang sudah dikasih tanda hijau lampu hijau nah bagaimana cara kita sa'i caranya mudah pertama kita pergi ke bukit sofa di bukit sofa kemudian kita menghadap qiblat menghadap ka'bah kemudian kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW Allah Akbar Allah Akbar itu zikirnya setelah itu kita berdoa angkat tangan kepada Allah bebas apa yang kita minta sambil menghadap ke ka'bah setelah kita berdoa kita zikir lagi tadi Allahu Akbar Allahu Akbar kemudian kita doa lagi mebas doa apa saja buat keluarga buat isteri buat anak-anak setelah itu kita zikir lagi la ilaha illallah dahulah syarika la'ul mulk wa'ul hamdu wa'u ala kulisya'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah jadi waktu kita di bukit sofa kita zikir tadi kemudian doa bebas kemudian zikir lagi kemudian doa bebas kemudian zikir lagi jadi zikirnya tiga kali di sela-sela zikir tersebut ada doa dua kali saya ulangi di atas bukit sofa kita zikirnya tiga kali di sela-selanya ada doa bebas doa dua kali ustad apakah harus sampai di puncak bukit baru kita berdoa tidak kalau anda sudah mencapai di lereng bukit sofa sudah sah anda boleh berdoa di bawah anda boleh langsung muter balik boleh langsung menuju ke bukit sebelumnya jadi kalau bisa sampai di atas itu yang paling afdol tapi kalau tidak bisa sampai di atas cuma sampai di bawah tidak ada masalah ustad sangat padat sehingga kita tidak bisa untuk stop lanjut tidak apa-apa sah sambil kita digestir di seseorang kita berdoa semampunya saya pernah mengalami demikian benar-benar padat saya tidak bisa berhenti karena terdorong orang maka saya sambil terdorong saya berusaha berdoa kita tidak tahu nanti kondisi pas haji nanti apakah padat atau tidak tapi maksud saya yang penting anda sudah sampai di sini langsung muter sah yang penting anda sudah melewati tempat kursi roda paham kursi roda itu itulah start dari awal sofa barang siapa yang sudah melewati kursi roda maka sudah sah dia sudah sampai di bukit apa sofa meskipun di lerengnya meskipun di lerengnya demikian juga di ujung kalau kursi roda di ujung kita sudah sampai di ujung kursi roda berarti sudah sampai di sofa sudah sampai di marwah sudah sampai di marwah meskipun tidak harus naik ke atas taib sebagaimana di toaf saib pun demikian tidak ada doa khusus antara sofa sampai marwah kecuali tadi zikir tatkala di atas bukit setelah itu dari sofa dan marwah bebas mau baca Quran mau berzikir jangan ngobrol ya jangan ngobrol saatnya kita beribadah kepada Allah SWT jangan sempat tulis status lagi sedang saib sempat-sempatnya tulis apa status dan yang perlu kita perhatikan tatkala saib ijma ulama kalau kita batal wudhu saibnya sah misalnya seorang sudah tidak kuasa lagi tatkala saib ternyata dia buang angin tidak apa-apa lanjutkan saja saibnya saibnya sah lebih afdol dia berhenti sebentar dia berwudhu di tempat zam-zam tapi kalau tidak dia lanjut saja meskipun dalam kondisi batal tidak sah apa tidak mengapa tidak mengapa meskipun dalam kondisi batal wudhu kita berjalan nanti ketika ketemu dengan lampu hijau berlari-lari kecil ini perkataan dari sebagian salaf itu bukan doa dari nabi tapi boleh kita berdoa dengan doa tersebut kemudian kita lanjutkan sampai ke marwah waktu di marwah kita naik lagi di atas bukit berdoa persis seperti waktu kita di sofa tadi zikir doa zikir doa zikir setelah itu kita balik lagi menuju ke sofa jadi sofa ke marwah dihitung satu marwah ke sofa dua sampai sini doa lagi sofa ke marwah tiga doa lagi marwah ke sofa empat berdoa lagi sofa ke marwah berapa lima sampai di marwah berdoa lagi marwah ke sofa enam sampai di sofa doa lagi sofa ke marwah terakhir tujuh tidak ada doa lagi selesai di terakhir di poin yang terakhir ketujuh tidak perlu doa lagi Jadi terakhir doa dimana? Di sofa Yang ketujuh di sofa Di maruah terakhir tidak perlu doa Doa lagi Setelah itu tinggal cukur rambut Bagi bapak-bapak Tidak usah digundul Karena kita perlu rambut untuk di Tahalul untuk musim haji Maka cukup dipotong pendek Ada pun ibu-ibu Tinggal rambutnya dikumpulkan Kemudian dipotong seukuran Ruas jari Maka sudah tahalul Maka boleh lagi pakai minyak wangi Boleh lagi pakai baju biasa Boleh lagi berhubungan dengan keluarga Ini saja Kalau ada yang bertanya Saya persilahkan Silahkan bertanya Kalau memang lagi dalam kondisi Sakit, tidak apa-apa Karena Nabi SAW pernah tawaf naik ontah Rasulullah SAW masuk ontahnya di ka'bah Rasulullah SAW tawaf Tapi itu keluar dari hukum asal Asalnya kita berjalan kaki Kecuali kalau ada udhur Kalau memang lagi sakit Apa boleh buat Mau pakai kendaraan Mau pakai kursi roda Silahkan Tetapi yang kalau kita masih kuat Apakah posi sholat di belakang makam Ibrahim adalah di belakang makam Ibrahim Sunahnya demikian Tetapi kenyataannya susah Oleh karenanya Kita sholat di mana saja tidak apa-apa Yang penting masih di masjid haram Bahkan di luar masjid haram pun Sebaiklah membolehkan Yang penting sholat dua rakat setelah tawaf Sebenarnya di belakang ini cuma ternyata berat Di sini orang sangat apa? Rame Dan apalagi kalau kita rombongan rame-rame Sulit Kalau mungkin kan kita sholat sekitar sini Agak kesini sedikit Agak kesini sedikit Kalau enggak Di mana saja Yang penting di masjid haram Posisi tawaf Sebaiknya di mana Sebenarnya kalau lincah Di dalam sini Karena radiusnya semakin kecil Semakin jari-jarinya semakin pendek Sehingga dia lebih cepat selesai Itu biasanya kalau kita sendirian Saya kalau sendirian Saya masuk di tengah-tengah Saya berusaha mendekati Bangunan Kaabah Sehingga putaran saya cepat Tetapi kalau kita rame-rame Mending kita agak di tengah-tengah Atau agak menjauh Karena susah Di sini orang bakalan desak-desakan Jadi mungkin nanti Insya Allah Monatur lebih ngerti Saya rasa mungkin mereka tidak terlalu dekat Tapi agak ke kanan sedikit Agak menjauh Agar lebih Kita lebih santai Tadkala tawaf Karena cepat-cepat juga Tidak ada keutamaannya Tidak ada yang mengatakan Yang tawaf 30 menit Lebih aflu daripada yang tawaf 2 jam Tidak ada Ya kita tawaf cepat Lambat Tidak ada masa yang penting Bagaimana hati kita Tadkala sedang Sedang tawaf Memadalkan haji Buat siapa? Buat orang tua Kiat-kiatnya Bisa kita menyuruh Sebagian ikhwan di sini Sebagian saudara-saudara kita Memadalkan berangkatkan Misalnya kita bayarkan monatur Atau kita bayarkan Travel yang lain Hajikan orang tua saya Tapi itu berat Itu biayanya sangat Sangat besar Lebih mudah Lebih ringan Kita tinggal Bayarkan orang yang tinggal di Mekah Atau tinggal di Madinah Suruh tolong Hajikan Orang tua saya Kita kasih uang secukupnya Upah dia Kemudian dia apa? Hajikan Bisa Tidak apa-apa Siapapun orangnya Boleh Apa namanya? Bapak mau hajikan sendiri? Bapak mau hajikan orang tua? Bukan orang lain ya Yang pertama Bapak sudah haji dulu Sudah haji Jadi Tinggal muda Tadkala umrah Tinggal bilang Bapak atau ibu mau dihajikan? Ibu Ibu kandung Jadi tinggal begini Labaik Allahumma umroh an ummi Cukup Allah sudah tahu Ada tambahan An An ummi Kalau bisa sebut namanya juga Bapak Ada tambahan An Umi Labaik Allahumma an Labaik Allahumma umroh an ummi Nanti pas haji Tanggal 8 juga sama Labaik Allahumma hajan An ummi Artinya Allah Aku melaksanakan umroh Untuk ibuku Kalau haji Allah aku melaksanakan haji Untuk ibuku Sudah Demikian saja Sudah letih sekali Mudah-mudahan Masih bisa dipahami Demikian Wabilahi taufiq walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya